Setelah difonis majelis hakim 1,5 tahun penjara, karir barada Richard Eliezer di Baret Biru atau Korps Primop memang masih menjadi pertanyaan. Banyak yang berharap Eliezer bisa kembali bertugas kesatuannya usai kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansa Yosua Huta Barat berakhir. Kini harapan dan doa Richard Eliezer untuk bisa berdinas lagi di Korps Primop seakan terkabulkan. Apalagi menurut peraturan Kapolri, anggota Polri yang terlibat tindak pidana dan mendapat fonis di atas 2 tahun penjara lah yang akan dipecat. Dilansir dari Kompas TV, Kapolri Jenderalis Tio Sigit Prabowo menjawab soal nasib Eliezer di instansi yang dipimpinnya itu. Kapolri menyatakan, Richard Eliezer bisa kembali lagi ke Korps Brigade Mobile Primop Polri. Namun Baradae harus menjalani terlebih dahulu Sidang Komisi Kode Etik Polri KKEP karena terlibat dalam kasus pembunuhan berencana. Kapolri meminta Divisi Profesi dan Pengamanan Propam Polri segera menyiapkan Sidang Kode Etik untuk Baradae. Adapun fonis Richard sudah bisa dikatakan inkrah atau berkekuatan hukum tetap. Lantaran pihak kuasa hukum Baradae dan kejaksaan tidak melayangkan banding atas fonis hakim. Sementara itu kata Sigit, Polri juga melihat harapan masyarakat serta orang tua terkait kembalinya Baradae ke Polri. Bahkan, Polri setiap harinya memantau jalan persidangan yang Baradae lalui. Sebelumnya, kuasa hukum terpidana Richard Eliezer, Ronita La Pesci, menyatakan kliennya sangat berharap bisa kembali bertinas di Korps Brimob Polri setelah Divoni 1 tahun 6 bulan. Saat menjadi ajudan sambo, Richard adalah seorang anggota resimen pelopor di Korps Brimob Polri. Sebelum menjadi ajudan, dia tinggal di asrama resimen pelopor 1 Brimob di Cikeas, Udik, Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Mendiang Joshua juga sempat berdinas di Korps Brimob, namun Joshua dimutasi ke Mabes Polri dan dipilih menjadi salah satu ajudan verti sambo. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Itulah tadi berita hot news kita pada hari ini. Saksikan berita hot news lainnya hanya di kanal Youtube dan Facebook Tribun Timur. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!